Kalau kamu udah ada aku disini ya, bisa kesasar kamu di jambret, hilang semuanya Wah, sampai diminum aja itu gak bisa-bisah Jangan kira aku takut sama kamu ya Aku ini orang asli sini Kalau kamu udah mau aku lepas disini, jalan sepi ini, bayar sekarang Kalian seenaknya semena-mena, kalian ambil dan menarif orang 700 ribu Bi Awas Kamu ngapain sih, Bi? Bro, keren gak? Keren gak? Kelas gak, bro? Kelas Sepiona, kue Kamu bawa sisi dari rumah Karena kerapian itu pangkal kaya Ah, nanti kalau ada cewek juga dia pasti milih aku daripada milih kamu Eh, kita buktikan ya, Ki Yang celimis itu yang pasti dapatkan cewek Eh, dimana-mana aku disini yang paling tempan Itu Eh, ketampanan itu nomor dua Nomor satu itu style, Bos Iya gak? Hah? 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 Iya, iya, iya Ya itu Bi Kamu ngapain bawa kacamata? Adanya burung kacamata Eh, bos Eh, bos Kalau kita gak pake kacamata nih, bos Kita nih, kita Bisa ditabrak itu, bro Sama aku Eh, janganlah macam-macam, bos Eh, tapi kamu gak cocok tau pake kacamata itu tapi baju mukanya gitu Ini baju baju oli loh loh Ini baju-baju oli loh dia dipake ya Kamu kok bawa karung sih? Eh, dengerin bos ya Eh, lu rutin gengsi ya Enggak makan bos Ini apaan nih? Eh, lu, lu, jangan lu Astagfirullah ini Eh, ku bilangin ya, lu rutin gengsi enggak makan bos Eh, kak, kamu profesinya jadi tukang ojek Gak usah bawa barang bekas Ya udahlah, terserah aku Yang penting bisa makan bos Eh, yaudah, yaudah Gak usah tengkar Cuaca sekarang enak banget ya Dingin gitu sejuk Apalagi bentar lagi aku mau ke pasar Pastinya aku ke pasar kan naik ojek Mas-mas ojeknya tuh udah nungguin aku Secara aku kan udah cantik Ini harus letih dulu dong Gini banget ya kalo punya wajah cantik Mas Romy Siap, Bu Mas Romy ngeliat ada orang lewat sini enggak? Atau ada orang yang kesini gitu, Mas Romy? Enggak ada, Bu Yang saya tahu cuma mulai tadi Mamang sama Bibi, Bu Kemana ya? Soalnya Mas Ferry mau kesini Mas Romy Tapi dia kan enggak pernah kesini Nanti takutnya nyasar Apa perlu saya cari, Bu? Oh iya Mas Romy kan mantan preman Preman insaf nih ceritanya ya, Mas Mas Romy bisa enggak? Mas Romy tuh cari info Tanya sama temen-temen Mas Romy Siapa tahu nanti temen Mas Romy ada yang kelihatan Mas Ferry Soalnya kasian kalo Mas Ferry nyasar Mas Yah, secepatnya ya Dimengerti, Bu Yaudah, saya tunggu di dalam Nanti kalo sudah ada informasi Segera hubungi saya Siap, Bu Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Keren Keren sama aku ya Eh, eh, eh Eh, Ki Kamu gak usah sosoan Meskipun sepatunya kamu baru Tetapi Di halaman rumahnya kamu Ada Kotoran sapi Mas Ojek, ojek Hah? Ojek, ojek Ojek, ojek, ojek Kita nongkrong disini, Mas Loh, bukannya disini Ini pangkalan ojek ya, Mas Soalnya saya tadi tanya disana Pangkalan ojek Dimana He, 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 he Kamu ngigau apa gimana sih? Mana ada tulisan pangkalan ojek disini ya? Ya Gak ada tulisan pangkalan ojek Kamu kira disini tukang ojek Ojol-ojol gitu? Enggir Oh Yaudah Pangkalan tukang ojek disini Dimana berarti ya, Mas? Gak tahu Gak usah tanya tangan kita Eh, berhubh, berhubh Eh, lu Kayaknya dia ini orang kaya Apa aku bawa aja Aku target dia Iya Ada tampilannya Kacamata-kacamata Iya Iya Saya baru pertama kali kesini, Mas Bukan, bukan, orang tuanya bukan Nah, syukur, syukur Bukan, aman berarti, aman, aman ya Orang tuanya bukan Bapak Haji Tapi seorang pengusaha Oh, pengusaha Wih, tuh rumahnya jauh dari sini Kamu punya uang berapa dari Jakarta? Eh, emangnya berapa sih? Ongkos ojek disini, Mas? Nah, kalau itu saya tidak tahu Karena saya tuh bukan tukang ojek Kamu kalau mau jadi tukang ojek kesana ya Belok sana Sana lagi kesana, lagi kesana, lagi tuh Itu kan? Bingungan? Justru itu, saya bingung juga Makanya, Mas Kalau jadi orang kota Gak usah ngerendahin orang desa Mentang-mentang kamu orang kota Kamu kira Kita, kita ini tukang ojek Mas, mas, mas Mas ini salah paham Barusan kamu bilang ojek kan? Udaro, udaro Santai aja Eh, kamu kan bukan orang sini Jadi biar Saya aja yang nganter Nah, Mas Saya disini Saya tadi Bertanya sama orang disana Pangkalan ojek dimana, Bu? Jadinya ditunjukkan kesini Nah, saya ngiranya Mas-mas ini Tukang ojek Udah bukan Jadinya Jadinya Saya tidak ada maksud Sama sekali untuk merendahkan Mas-mas ini Karena Mas lagi nongkrong ya Kalau begitu Saya maaf ya Saya mengganggu waktunya Kalau begitu saya Pamit dulu ya Eh, jangan pamit, Bu Santai aja dulu Santai-santai disini Kita disini Niatnya baik Meskipun Mas Kira kita tukang ojek Gak masalah Yang penting Kita niatnya Ngebantu Mas Soalnya kita kasihan Mas itu dari kota Soalnya bingung pastinya Bener banget Antar kan Tapi Cari Eh Mau kemana, Bu? Mau kemana? Mau ke pasar Mau ke pasar? Ayo, Mbak Ojek ya, Mbak Ojek, 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 ojek Eh, eh, pik, pik Eh, mending ini sama aku Eh, style keren, Bu? Loh, loh, loh Mas Tadinya ini bentar, bentar, bentar Ayo Eh, kamu, kamu Ke pasar, ke pasar Eh, udah, udah, enggak Mbak, naik motor kan Pasti rambut Mbak Eh, kacau tuh Anti silau Aku bawa sisir Mbak Anti silau, anti silau Mas, mas, mas Mas, tadi bilangnya Bukan tukang ojek Tapi sekarang Kalau ada Mbak ini Kok jadi tukang ojek semua Itu khasasi manusia Memangnya kamu siapa Bisa ngatur kita, ha? Loh, ini Ini gak adil ini, mas Tadi bilangnya Bukan tukang ojek Tapi kalau ada Mbak ini Jadi tukang ojek semua Apa sih keistimewaan Mbak ini Eh, semua wanita itu istimewa Kalau kamu tahu Nah, betul Kalau kamu tidak ada wanita Kamu gak bakalan ada di dunia ini Nah, betul Ini bodoh ya Eh, mas Gini Apa, apa Gini, maksudnya saya begini Bukannya maksud saya untuk merendahkan seorang wanita Kalian sudah salah tanggap lagi sama saya Tapi kenapa kok Tiba-tiba ada Mbak ini datang Semua jadi tukang ojek semua Tapi Kalau ke saya Kok gak bisa semua Ya, kenapa sih, mas? Karena kamu sosok-sokan Sosok-sokan jadi orang kaya Pakai kacamata Sopan kayak gitu, ha? Ya, ini hanya melindungi mata saja, mas Dari sinar matahari Buat kesehatan mata, mas Eh, kalau kamu gak terima Soal masalah cewek ini Mending kamu jalan kaki aja Kamu niatnya mau dibantu Mau diantarkan sama temanku Ini nyamannya riski Orangnya baik dan tidak sombong Yaudah, ya, yaudah mas Saya gak mau cari ribut sama mas-masnya Kalau gak mau nganterin saya, yaudah Oh iya, pergi aja Hei, mas, mas, mas Kamu tadi bilang saya ini jelek ya Saya ini wanita cantik Mending nih kacamata kamu dibuka Biar kamu itu tersesona dengan kecantikan aku Mbak, diem Siapa yang bilang mbak jelek? Udah, udah, kamu pergi aja pergi Pergi gak kamu, ha? Hah, ha? Hah, ha? Aduh Oh, kamu ini Lysa ini mau kepasan Pria itu manfaatin aja Ambil uangnya Biar mbak ini urusan Kamu tunggu sini aja Mas, mas, mas Mas Udah, Gi Mbak ini urusanku ya Aman Nanti dia kembur jauh Eh Kamu sama aku aja ya Kasian aku liat kamu Loh, tadi bilang bukan tukang kojek Aduh, udah lah Kamu jangan banyak ngomong Saya ini Orang asli sini Takut Kasian juga liat kamu Kalau kamu nanti di jumper Kamu kan gak tau dari sini Udah, bos Naik, naik Nih Helm saya mana? Aduh, kamu ini gimana sih? Aku ini udah niat baik Ya bantu kamu ya Ya Gak usah nanya-nanya helm Mau pake ini Biar aku yang gak pake helm di depan Oh, yaudah Yaudah pake Naik, naik Ke siapa tadi? Baby siapa? Baby ski, mas Nah Tau, mas Tau, aman Jalan Udah belum? Udah, 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 mas Mas Mas, ini kemana, mas? Aduh Katanya mau ke rumah baby-babymu itu Gimana sih? Tapi bener nih jalannya, mas Bener Kok dari tadi muter-muter aja, mas Aku ini orang sini Jadi tau seluk-beluknya daerah sini Ya, tapi ini Kok Kayak Kayak apa? Kayak hutan Ini tuh penesaan Ya jelas banyak pohon-pohon kayak gini Gak kayak kota kamu ya Gimana sih? Ya kalau Jakarta kota kamu banyak Ya, tapi dari tadi Mas ini muter-muter aja Gak Seperti gak ada tujuan Muter-muter gimana sih? Ini Ini, ya, jalannya memang seperti itu semua Jadi kamu pikirannya tuh kayak yang muter-muter Gimana sih? Eh, sekarang gini deh Kamu pengen cepet sampai kan? Oh iya, mas Ya kalau pengen cepet-cepet sampai Ngerti lah, harus cepet-cepet juga ini Eh, eh, eh Ya, apaan pus? Gimana kamu ini? Duit, bos, duit Oh, duit kayak gini Bukan kayak gini Nah, orang kaya harus gini Aku niru di kota-kota besar itu Ayo cepet-cepet Mana, 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 mana 700 ribu? Hah? Kok gak kalah sama taksi di Jakarta aja, mas? Mas, taksi di Jakarta aja Muter-muter aja Gak nyampe segitu Mas Aku tidak tahu ya Soal taksi-taksianmu itu Muter-muter Mana ada taksi muter? Nih Kalau kamu tahu Ini tuh bisa menuliskan kamu Set-set-set Dari kemacetan Emang taksi bisa? Udah lah, 700 ribu Emang disini macet? Eh Aku tahu nih Kamu pasti tidak punya uangan buat bayar aku Jadi kamu beralasan itu Bukan gak punya uang, mas Tapi sewajarnya lah Cuma ojek motor aja seperti ini Jangan mahal-mahal seperti itu lah Masuk logika aja, mas Main logika kamu sama aku ya Kalau kamu udah ada aku disini ya Bisa kesasar kamu di jambret Ilang semuanya Nerti? Ya, biasa aja, mas Ya, saya sudah biasa aja Ya, tapi ludahnya ini Kena ke saya Eh, itu surga, bos Surga dunia nih ludahku Kalau kamu tahu Ya, kalau Oh, hei, hei Banyak kali alasan kamu, ah Mana? 700 ribu Yang wajar aja, mas Biasanya ojek disini Itu ya Kisaran 30 ribu, 50 ribu Itu 700 ribu Hei Kongkos dari mana? Beli bensin aja itu Mah Sampai diminum aja itu Gak bisa Jangan kira Aku takut sama kamu ya Hah? Aku ini orang asli disini Kalau kamu udah mau aku lepas disini Jalan sepi ini Bayar sekarang Mas, gak usah naik-naik ke situ Saya juga bisa naik Kala lah, mas Gak usah kayak anak kecil lagi Ayolah Eh, harga itu yang normal aja Yang masuk logika, mas Harga sampai 700 ribu Dari mana Kok mau ngajak ribut kamu sama aku, ha? Sudah, mas Saya gak ngajak ribut, mas Saya disini pendatang Saya disini cuma cari alamat Ya, kalau pendatang jangan ngeyel Aku bilang 700 ribu Ya, 700 ribu, mas Wah, gak bisa, mas Sudah, mas Saya gak mau bayar Kalau segitu, mas Oh, iya Kamu tinggal disini sama saya Disini tuh rawan jambret Ya udah, gak masalah, mas Wah Mau, kamu mau saya tinggal disini, ha? Ya, gak masalah Kalau saya mau ditinggal disini Tapi, ya Kalau mau ngajak itu, mas Tarifnya itu yang masuk logika aja Loh, emang itu gak masuk akal Kamu bilang? Ya, gak masuk akal, lah Masa ada ojek muter-muter kayak gitu Gak jelas Mau minta 700 ribu Saya bukan muter-muter Memang jalannya seperti itu Hei Udah, udah, udah Gak usah kayak gitu, wan Kamu saya ceburin, kamu? Gak usah kayak gitu, mas Gak usah main kayak gitu, wan Ya, makanya bayar Ya, saya mau bayar ya Yang masuk akal aja, mas Bayar gak, lu? Gak usah main dorong-dorong seperti itu Aduh, saya lepas kamu disini Benari, berani Gak usah lah, mas Lepas aja saya disini Ya, mau kemana kamu disini dulu Bayar dong Ada apa? Ini? Kamu bayar? Waduh Pernah ini pembawa siang nih Bagi kita Gini, mas Yang wajar aja lah, mas Tarifnya Masa sampai 700 ribu Ya, ibang 700 ribu Hei Kamu itu orang kota Seharusnya kamu gak usah Nego-nego kayak gitu Cuma 700 ribu Buat apa? Mas Biasanya tarif itu Kalau tukang ojek ya Di kota aja ini, mas Paling mahal itu 50 ribu Ya, ujah Kamu tinggal ojek aja di kota sana Mana? Ini kacamata ini Kacamata kau ini Paling ini Udah lah, mas Kalau kamu gak mau Bayar 700 ribu Berarti kamu menolak Mau ngojek sama temanku Dan menantang kita, mas Ya Selagi orang sini Ya, bukannya seperti itu Hei, ingat Kamu itu mau dibantu Seharusnya kamu sadar diri Dan kamu juga harus sadar posisi, mas Yang butuh bantuan itu Kamu, bukan kita Ya, tapi masnya ini tadi Bawa saya muter-muter aja Hei, kamu nyolot, ha? Nyolot, ha? Udah Udah Yang penting saya gak mau Bayar segitu Kalau 50 ribu Saya bayar sekarang Hei, hei, hei So, enggaknya kamu tuh harus bayar Kamu sudah saya anterin Setengah jalan Apa kamu mau? Perut kodok kamu ini Saya keluarin Keluarin Ki Ha? 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 Sakit-sakit kamu Kalian itu mau ngapain Ya, supaya kamu bisa kurus Ha? Udah lah Aku tinggal aja dia disini Ayo, Ruh Kamu kira Nebeng sama temanku Bannya gak kira tipis, ha? Bensinnya gak kira boros, ha? Bebannya kamu satu gintal Hmm Apa? Aku katanya mau tinggal disini Apa? Hei Udah, yuk Gak usah kayak gitu Itu dua orang salah minum obat kali ya sekarang Kok gak masuk akal dari tadi Ha? Kejahat mataku dibawa tukang ojek itu Wah Inilah resikonya kalau gak tau Aku hubungin Nomornya gak aktif Masih gak aktif Sudah lah Aku terus berjalan Setelah itu Bisa nanya-nanya ke orang Ini kemana ini ya? Hah Tambah bingung aku Pasang aja lah Aduh Uang aku habis nih Gara-gara dari pasar Apalagi Aku gak habis belanja Hah Gimana kalau aku pinjem sama putri aja Selain dia itu dermawan Di desa disini Dia kan orangnya gak pelit Apalagi Kayak banget Makasih ya mas Romy Siap Permisi Bukain dong Gerbaknya Putri Halo Oh Vinay Bukain, bukain Eh Itu bodyguardnya kok Kok ngeselin ya Baru pertama ketemu Gak dibukain gerbang Emang aku pikirin aku Ini kamu penting Putri Putri Santai dong Vin Kok sampai banting pagar sih Eh maaf ya Itu kan Pagernya mahal Itu gara-gara bodyguard Kamu ngeselin Aku minta maaf ya Iya iya Gak apa-apa Kamu jalan kaki kesini Iya lah Aku kan gak punya gendaraan Gak kayak kamu Kamu kan orang Yang kaya dermawan Di desa disini Oh yaudah deh Yuk kita ngobrol di dalam aja Gak usah deh Put Gak apa-apa duduk disini aja Aku cuma ada kepentingan sebentar Sama kamu Oh yaudah gak apa-apa Kalau emang mau duduk disini ya kamu Ya udah permisi ya Putri Kamu kan baik hati ya Put Uang aku habis Put Dari pasar aku Boleh gak pinjem uang lagi sama kamu Kalau hutang yang kemarin Di skip aja deh Sekarang tulis lagi hutang yang baru Aduh Vin Kamu itu udah men-skip hutang itu banyak banget Kamu aja belum nyicil yang hutang kemarin Terus sekarang mau nguhutang lagi Iya Put Kan kamu itu banyak uangnya Kalau cuma uang segitu kan gak ada artinya Buat kamu Putri Aduh Vin Gak ada uang itu gak ada artinya Uang itu berarti banget Kalau emang terus-terusan dipinjen sama kamu Tapi kamu gak mau balikin Habis dong uang aku Aduh Daripada kita ngobrol disini Gak enak Vin Kita ke dalam aja yuk Masuk aja yuk Yaudah repot Aku dapat kacamata dari orang itu Itu memang harus dikasih pelajaran orang itu Iya Ada apa pak Ada apa bos Saya mau tanya ke kalian Kalian kelihatan orang pendatang baru Lewat sini gak Pendatang baru Pendatang baru Gak ada bos Gak ada bos Gak ada yang Ngojek bos Gak ada yang wujud Sepi bos Sepangganan bos Kalau kalian melihat Kalian bakalan dapat komisi dari Bu Putri Saya Melihat bos Melihat bos Tadi itu bos Pendatang Pendatang baru Orang kaya kan bos Iya bos Jadi tadi itu Kemana ya Kesana Nah udah Kalian semua ikut saya ke Bu Putri Siap bos Besok ya Sekarang lah Oh iya bos Bos Gonjeng bos Sesuruh saya bakalan naik Tunggu sini bos Tunggu sini Kalian semua Siap bos Saya masih mau laporan Keputri Siap bos Kok gini ya hidup ya Di bawah tekanan Orang kreman Kayak gitu ya Udah seharian Aku jalan disini Gak ketemu-ketemu juga Mana alamatnya Kena hapus lagi Kalau enggak ya Udah tadi nyampe Mana ya Mana lagi ya Hei Ini yang tadi Nggak bayar Kok bisa ketemu Kalian lagi Oh iya Kacamataku Hei Jangan ambil Jangan ambil Kacamataku Ini sudah hak milikku Dia enggak bayar Enggak bayar Gimana pik Dikira bensin ini Dikencingin Mas Lain kali mas ya Kalau enggak punya uang Jangan ngejek Jangan Pergi ke desa ini Ya Perjumlah Kamu Berasal dari kota Tapi mau bayar Ojek aja Masih nego Penampilannya aja Nih yang keren Katanya dari Jakarta Biasanya orang sana tuh Banyak uang Bukan banyak Omong Udahlah ya Kalian ngasih harga Gak ngotak Soalnya Udah aku males Cari masalah sama kalian Mending aku mau Pergi aja Eh eh Tunggu dulu Kok enak-enaknya Kamu ini Serahin barang-barang Kamu sekarang juga Ro Daripada kita Buka Buka atasnya Buka 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 Kalian mau Udah buka Kalian mau ngerampok Buka Buka Bukan ngerampok Kamu kan gak bayar Keliling-keliling Dari tadi Pakai sepeda Kamu bayar gak Aku tanya Bagus loh Ya Tapi mas Sengaja kan Bahwa aku muter-muter Disini Apaan sih Eh Kamu tau Daerah sini ha Memang jalan disini Itu muter-muter Bikin orang baru Itu bingung Nah gitu mas Paham Balancing ini itu memang Bersulit-sulit Iya Perempatan pertigaan Perempatan perduaan Mau gak Jadi sekarang ini Kamu bayar gak Kurang nih Kurang Kurang Tanya tas kamu ini Gak seberapa Saya akan bayar Tapi seharga normal Saja Saya gak mau Uang saya sia-sia Untuk Tarah Banyak Oh Buka 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 Aku pegangin Ayo Pegangin Buka Aku pegangin Aku pegangin Ini bukan cuma harga 700 ribu Ya Aku gak nanya Meskipun harga ini jutaan Aku gak nanya Asal kalian tahu Ini sepatu limit edition Bodoh amat yang penting Bayar penca Penampilanku limit edition Soan bahasa inggris Dikira aku bukan lulusan sarjana inggris ya Kasih tahu Kasih tahu Mas Sepatu ini harganya 5 juta Tolong kembalikan sepatu saya Hei Kamu ini nyigau ya Kamu beli sepatu 5 juta mampu Bayar gak mampu Ya Pantasnya saja Bagus-bagus Sepatu itu mahal dengan kualitasnya Tapi ini tadi Mas nganterin saya Saya minta uang 700 ribu Itu tak berkualitas Kemudian Muter-muter Berarti kamu bilang teman kok Motornya gak bermutu Hah Gak berkualitas Dari helmnya tadi Saya pakai Bau banget Hei Kamu jangan sosokan ya Mentang-mentang punya sepatu 5 juta Sok jadi orang nih Mending kamu pergi aja Gak usah ke desa sini Badan besar disenggol gak itu Memang dia diidenting Orang lemah Coba badannya yang besar Tapi nyalimu kecil kan Apa Makasih ya put Pinjamannya Meskipun sedikit Makasih ya Iya sama-sama Loh Mas Romy Ya bu Itu ada apa ya kok rame-rame di depan Itu saya ngumpulin tukang ojek bu Loh Ngapain ngumpulin tukang ojek Katanya mereka kelihatan benda tan baru Hah Mas Ferry Tapi ngapain pake Acara rame-rame segala itu Mas Romy Ada apa sih Put Mending gitu Mereka Mereka kelihatan semua bu Iya tapi Kenapa harus di pinggir jalan sih Put Udah deh put Kamu samperin aja Mending disuruh masuk kesini Saya samperin yuk Yaudah-yaudah Ini bodyguard kamu Emang gak beres Jangan kalian kia Karena saya pendatang baru Saya tidak berani sama kalian Saya disini hanya mau bersikap ramah Terhadap kalian Karena kalian penduduk asli disini Tapi perlakuan kalian terhadap aku Sudah kelewatan Itu diakibatkan karena kamu Tidak mau bayar Cuma taunya numpah hidup kamu ya Pengen nebeng aja kamu ya Hei ini ada apa sih Tadi sok jago Memang jago disini Eh dia mas Romy Siap bos Siap bos Siap bos Siap bos Loh Mas Ferry Ya ampun Aku dari tadi pagi Nyarin alamat kamu Loh Dari tadi muter-muter disini Apalagi dibawa muter-muter Sama orang ini Aku diturunin dimana itu Bentar deh mas Ferry Kok nyeker sih Ini Kelakuan tiga orang ini Aduh sini 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 Panas sini Panas sini Mas Ferry diapain sama mereka Sampai kayak gini Aku tadi mau ngojek Tapi katanya mereka itu Bukan tukang ngojek Nah Setelah datang Mbak ini Mereka itu semua Ngaku tukang ngojek semua Apa-apaan sih kamu Kamu punya mulut Jangan asal celometan ya Mentang-mentang orang kota Mas saya Bicara faktanya kan tadi Tanyakan Ke mbak ini Kalau gak percaya Bu mohon maaf bu Jangan deket sama Orang gak dikenal bu Dia miskin itu bu Apa-apa ya Ya gak payah ojek bu Iya bu 20 ribu Sayang Sayang Apa disini tukang ngojek Harganya itu 700 ribu 700 ribu sayang Iya Mahal banget sih Mereka bertiga bilangnya 700 ribu Eh Kalian bertiga nih Bener ya jadi tukang ngojek Mana ada ojek zaman sekarang itu 700 ribu 20 ribu bu Saya denger bu 20 ribu sayang Mereka itu bilang 700 ribu nih Sepatuku yang harga 5 juta disita Sama mereka Kacamataku yang harganya 1 juta disita Tas aku juga dan barang-barangku semuanya disita Sama mereka Iya itu dari Dari rezeki bu putri Saya Saya Gojek mbaknya ini Tanyakan Ada saksinya bu Bener ini Iya bener ini mas Romy Tapi Ini kenapa diperlakukan seperti ini Sama mereka bertiga Siapa dan yang mana yang berani ngerjain bapak Ini Yang bertiga ini Tukang ngojek ini Yang paling parah Orang dua ini Mas Romy Tolong atasi mereka bertiga ya Eh Kalian apa-apaan Asal kalian tahu Yang kalian kerjain Adalah tunangan bos saya Sudah 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 Ini berdekat kamu Sekarang kembalikan semua barang-barang Tunangan bos saya Ya Minta maaf sama tunangan bos saya Mas boleh pergi aja Biar yang berdua ini yang punya masalah dengan saya Kamu jangan seneng-seneng Iya bos Pergi kamu Baik bos Kaliannya tukang ojek Apa tukang copet sih Bukan Bukan gini-gini Ibu Putri Ini cuma salah paham Saya cuma ngebantu Teman saya Ya Mungkin teman saya Narif 700 1000 Tapi kamu ikut-ikutan ya Pak Tadi itu pak Yang disuruh Saya disuruh vero pak Buat manfaatin bapak Putri Tadi aku ngojek gratis Kok aku setiap ngojek itu gratis Itu berarti saya tandanya baik kok mbak Tapi Ini yang jahat bu Eh Kalian ini tukang ojek Kalian beneran jadi tukang ojek Apa enggak sih Kasih ya mbak Heran deh Mana ada Ojek sampai 700 ribu tuh gila ya Sayang Aku boleh enggak membalas mereka Oh silahkan sayang Gak apa-apa Jangan Kan dari tadi kan kamu udah di Dikerjain sama mereka Silahkan kalau kamu mau balas mereka Tapi ingat Jangan kelewatan batas ya Ya aku cuma mau membalas mereka saja Perlakuan mereka terhadap aku Iya Sewajarnya aja ya sayang Pak Romy Siap tuan muda Tolong sepatu mereka Ambil semua Dan ini rompinya Ikat pinggangnya ini Ambil semua Pak Gak bisa Tolong saya minta maaf Kasian put mas Iya Kak sendiri atau saya yang mau buka Ini ojek langganan aku Aduh Aduh Aku lebih kasih Sabur juga Buka Buka Dan pinjangnya buka juga Buka sama topeng-topeng kalian Sekali Tidak ada topeng Itu buka asli Mas kakinya itu buka juga Buka kaki juga Iya Iya Kau bau Jangan Satu hal lagi Karena kata-kata kalian Dan memperilaku Kalian terhadap aku Kalian pusat aku Kok pusat Bus jalan Gak 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 seharusnya kalian itu sebagai tukang ojek kalian itu harus ramah terhadap orang baru seperti saya kalau kalian terus seperti ini jadi tukang ojek tidak akan ada yang mengojek sama kalian kalian dan seenaknya semena-mena kalian ambil dan menarif orang 700 ribu dan kalian bentak-bentak kalian ambil barangnya kalian itu bukan tukang ojek kalian itu sama saja seperti Tremat dan kalian itu ingat jangan perlakukan orang baru lagi seperti tadi seperti saya contohnya memang paham udah sudah berhenti ya udah sana pergi bawa barang ntar ya baik Pak Mas bawa ngecek lagi ya yomba gratis bismillah barokah